Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami kelompok 3 Beranggotakan 5 orang Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami Saya sendiri Faikno Rahmat Erika Aulia Rizky Karnando Siti Munawaroh Dan yang terakhir Alian Nindita Ayu Kami kelompok 3 ditugaskan untuk mempersentasikan materi dari percobaan 1 Praktikum kimia organik 1 Yang berjudul Senyawa-senyawa hidrokarbon Baiklah Senyawa-senyawa hidrokarbon Sebelum kita mengetahui jenis-jenis dari senyawa-senyawa hidrokarbon Kita harus tahu dulu apa pengertian dari hidrokarbon Hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur atom C dan atom hidrogen H Seluruh hidrokarbon memiliki rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berikatan dengan rantai tersebut Istilah tersebut juga sebagai pengertian dari hidrokarbon alifatik Selanjutnya adalah klasifikasi dari hidrokarbon yang dikelompokkan oleh nama organik Yang pertama adalah hidrokarbon jenuh atau tersaturasi Hidrokarbon jenuh adalah hidrokarbon yang paling sederhana Hidrokarbon ini seluruhnya terdiri dari ikatan tunggal dan terikat dengan hidrogen Rumus umum hidrogen, rumus umum untuk hidrokarbon tersaturasi adalah CnH2N ditambah 2 Hidrokarbon jenuh merupakan komposisi utama dari bahan bakar fosil Dan ditemukan dalam bentuk rantai lurus maupun bercabang Hidrokarbon dengan rumus molekul yang sama tapi rumus strukturnya berbeda dinamakan isomer struktur Yang kedua adalah hidrokarbon tak jenuh atau tak tersaturasi Hidrokarbon tak jenuh adalah hidrokarbon yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap Baik rangkap 2 maupun rangkap 3 Nah hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 disebut dengan akena Sedangkan hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 3 disebut dengan akena Selanjutnya yang ketiga adalah stikoalkana Stikoalkana adalah hidrokarbon yang mengandung satu atau lebih cincin karbon Nah untuk rumus umum dari hidrokarbon jenuh dengan satu cincin adalah CNH2N Yang keempat adalah hidrokarbon aromatik Hidrokarbon aromatik juga dikenal dengan sebutan arena Hidrokarbon aromatik adalah hidrokarbon yang paling tidak mempunyai satu cincin aromatik Pada percobaan ini ada tiga jenis tes yang dilakukan Yang pertama adalah tes bom Yang kedua adalah tes bayar Yang ketiga adalah tes asam sulfat Itu tadi adalah pengantar dari materi tentang senyawa-senyawa hidrokarbon Pada percobaan satu praktikum kimia organik satu ini Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya Untuk uji pertama yang dilakukan pada percobaan ini adalah uji PROM Nah uji PROM itu adalah suatu uji kualitatif untuk mengetahui adanya ketidakjenuhan Atau ada tidaknya ikatan rangkap antar atom C dengan menggunakan air PROM Nah reaksi yang menggunakan PROM itu disebut reaksi halogenasi atau brominasi Nah disebut brominasi karena menggunakan PROM dalam uji ini Nah reaksi halogenasi itu adalah suatu reaksi kimia Yang melibatkan penambahan satu atau lebih halogen pada suatu senyawa Nah pada percobaan ini itu dilakukan dengan menambahkan air PROM Ke tabung reaksi yang sudah berisi parafin Dua pentena, sikloheksana dan juga toluena Nah reaksi yang memberikan hasil positif itu apabila saat ditetesi air PROM Larutan tidak berubah warna yang menandakan bahwa adanya senyawa jenuh berupa ALKANA Nah ALKANA yang merupakan hidrokarbon jenuh itu tidak akan terjadi reaksi apabila direaksikan dengan BROM Karena sifat ALKANA yang kurang reaktif terhadap sebagian besar pereaksi Nah pada parafin dan sikloheksana itu ketika ditambahkan air PROM tidak berubah warna Nah yang menandakan bahwa parafin dan sikloheksana merupakan hidrokarbon jenuh Kemudian hidrokarbon jenuh yang direaksikan dengan BROM itu akan mengalami perubahan warna Yang menandakan bahwa terjadi reaksi adisi Nah reaksi adisi yaitu pemutusan ikatan rangkap dua atau rangkap tiga antara atom C itu menjadi ikatan tunggal antara atom C Air BROM yang direaksikan dengan senyawa hidrokarbon jenuh akan menyebabkan warna berubah Yang semula berwarna coklat menjadi memudar Hal ini dikarenakan konsentrasi BR2 yang berkurang karena digunakan untuk mengadisi senyawa hidrokarbon jenuh Nah untuk toluena dan dua pentena ketika ditambahkan dengan air BROM itu warna larutan berubah dari kuning itu menjadi kuningnya memudar Nah itu menandakan bahwa toluena dan dua pentena merupakan hidrokarbon tak jenuh Kita akan menjelaskan tentang skema kerja yaitu dari tes Bayers Dimana tes Bayers ini ia memuji tentang hidrokarbon jenuh, tak jenuh, dan aromatis Bahan yang digunakan yaitu minyak parafing, dua pentena, ciklah heksana, dan toluena Baiklah, prosedur kerja pertama yaitu dimasukkan satu mili minyak parafing, ciklah heksana, dua pentena, dan toluena ke dalam masing-masing empat taburasi Kemudian ditambahkan satu sampai tiga tetes KMNO4,5 persen dan tiga mili larutan A2CO3,15 persen ke dalam tabur Nah kemudian digoncam dan diamati hasilnya Nah pada percobaan tes Bayer ini ia melakukan uji sifat hidrokarbon dengan KMNO4 Dimana apabila ia direaksikan dengan fisik loheksana, ia terjadi kejenuhan Dimana kejen itu bersifat sikrik, tapi ia tidak memiliki ikatan rangkapnya Nah tetapi senyawa hidrokarbon yang tepat, sehingga pada percobaan ini terjadi kesalahan Pada praktikumnya, sehingga ia tidak dapat melihat seluruh ikatan rangkap Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tes Bayer ini ia untuk mengoksidasi ikatan rangkapnya Sehingga ikatan rangkapnya itu dapat teradisi dengan budu sahar Nah, ia menghasilkan hendapan jokernya yaitu adalah MMO2 Kemudian SBA ini ia bukan positif terhadap ikatan rangkap Tetapi ia juga positif terhadap senyawa alkyl aromatik seperti senyawa toluela Percobaan yang ada pada video didapatkan bahwa jika terjadi hendapan Maka senyawa tersebut dapat dikatakan sebagai senyawa hidrokarbon terjemur Nah, dan sebaliknya apabila jika ia tidak terjadi sebuah hendapan Maka akan terjadi sebuah senyawa hidrokarbon jenuh Dimana di dalam video tersebut itu telah diuji sifat imia hidrokarbon enhexana, cekhexana, toluena, senyawa A, senyawa B Nah, disitu di antara senyawa tersebut hasil yang diperoleh itu terjadi perubahan-perubahan warna Yaitu terjadi hendapan di dasar tabung yang berwarna coklat Ini terjadi pada senyawa psikohusana dengan kamekohusana Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan mengenai tes asam sifat Pada percobaan ini bertujuan untuk menghasilkan suatu senyawa alkil hidro sulfat yang diperoleh dari suatu alkana Hasil tersebut menunjukkan bahwa alkana dengan ikatan tunggal masih mampu bereaksi dengan asam sulfat Dilakukan dengan mereaksikan sampel hidrokarbon dengan asam sulfat pekat Ada pun reaksi yang terjadi pada tes asam sulfat imia itu sebagai berikut Pada setiap senyawa untuk uji coba akan diteteskan H2SO4 pekat Dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah ada pelarutan toluena, psikoekesena, pentena, dan senyawa lainnya Uji tes asam sulfat dapat dilihat apabila ada terjadi perubahan suhu, warna, dan homogen Ada pun reaksi yang terjadi sebagai berikut apabila reaksi toluena direaksikan dengan asam sulfat Pada percobaan yang telah dilakukan, N-heksena mendapatkan hasil tidak ada yang terjadi Psikoekesena ada senyawa yang bercampur, toluena tidak ada yang terjadi Senyawa A terjadi perubahan suhu menjadi panas, terjadi pencampuran homogen, dan tidak ada perubahan warna Sedangkan senyawa B tidak ada yang terjadi Nah, merasakan hasil tradikum dapat disimpulkan bahwa Satu, senyawa hidrokarbon jenuh adalah senyawa yang memiliki katak tunggal, sehingga sulit beraksi dengan semua lain Sedangkan senyawa hidrokarbon jenuh adalah senyawa yang memiliki katak rangkap Atau perangkap dua, atau perangkap tiga, sehingga mudah beraksi dengan semua lain Yang kedua, senyawa hidrokarbon jenuh dapat diidentifikasi dengan tes bayar, tes prom, dan tes asam sulfat Yang ketiga, ketidakjenduan suatu senyawa dapat dilihat dari ikatan rangkapnya Senyawa memiliki ikatan rangkap, maka akan memiliki ketidakjenduan, tergantung dari rangkapnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!